Jumpa lagi dengan channel Kianom Semedang Kali ini saya jarah ke makam Habib Jafar Al-Khob Meskipun sudah tiada Nama Habib Jafar Al-Khob Bin Hamid Bin Al-Khob Tetap membekas di hati para pencintanya Terutama di kalangan Nahdi Yin Dan para santri Bahkan Pemerintah setempat Mencanangkan nama jalan Habib Al-Khob di khususnya di Kabupaten Kudus ini Ulama harismatik dan nama lengkapnya Habib Jafar Bin Muhammad Bin Hamid Bin Umar Al-Khob Ini merupakan warga asli Kudus Alam marhum juga sosok ulama yang tenang Dalam berbicara dan mengajarkan Masyarakat tentang cinta tanah air Menurut kalangan Ulama beliau adalah seorang wali Allah yang memiliki makom majdub Ia dikenal Memiliki kebiasaan jadab Atau berbuat nyeleneh namun demikian Al-Mahrum juga memiliki para pengikutnya Makom kalwayan yang Dimiliki Habib Jafar adalah Bahkan diakui Allah Al-Mahrum besar Asal dari Hadaromaut Yaman Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Habib Suatu hari pada suatu asal Dipakalongan Habib Umar Bin Habib Ikut hadir Tak disangka Seorang jemaah tiba-tiba bertanya Kepada Habib Umar Mengenai sosok Habib Jafar Al-Qaub Siapa Habib Jafar Al-Qaub Itu ya Habib Tanya seorang jemaah Jawab yang tak terluka pun terlontak Dan lisanya Habib Umar Meskipun menjelaskan secara detail Setidak jaban ulama yang Masyur di kalangan Ibn Habib di Indonesia ini Sudah cukup untuk mengkap Siapa sebenarnya Habib Yang terikas dengan romongan Tamut Gunrong ini Kata beliau Habib Jafar Al-Qaub itu Suhtonul Majlub Di Kuli Jaman Rajanya Wali Majlub di Jaman ini Kata Habib Umar Bin Habib Demikian sekilas tentang Sejarah Habib Umar Habib Jafar Al-Qaub Demikian dan terima kasih Karena banyak sekali kisah Habib Jafar yang hingga kini Masih terus berdumung Baik di kalangan Habib Hingga masyarakat uam di Indonesia Yang paling tersohor Apalagi kalau bukan Benoakan seorang Al-Mahum Gus Dur Menjadi seorang presiden kala itu Habib Jafar juga kerap Dipintanya untuk Memanggil di pagi Petinggi-petinggi Hingga tokoh masyarakat Tingkat nasional Hingga daerah Untuk bertemu dengan beliau Setelah memanggilnya itu Semuanya menjadi orang Yang memiliki jabatan Dan kekuasaan Bahkan Seolah sudah tahu Apa yang terjadi setelahnya Sama seperti dulu Gus Dur Habib meminta Saya untuk bertemu dengan Gus Dur Dan menyampaikannya Agar Gus Dur bisa menghadap Habib Saat itu Habib ada Di Wisma Pelek Kudus Saya berangkat ke Jakarta Menyampaikan pesan Habib Dan benar Gus Dur Mau menemunya Di Kudus Kata Habib Muhammad Yang menceritakan Kisah ini Di sana diusapanlah Jika Gus Dur Akan menjadi presiden Saat itu Gus Dur Menganggapnya sebagai Guyonan Dan menyebut hanya Menjadi presiden Taksi Namun Habib dengan tegas Bilang bahwa Gus Dur Akan menjadi presiden Setelah Gus Dur Kata Habib Muhammad Mengatakan Habib Jabar bertemu dengan SBY Susi Lobangbang Yudhiyono Habib Jabar Kemudian memberi Wajangan pada SBY Untuk membuat Sebuah partai Mencalonkan diri Menjadi presiden Dan akhirnya Jadi Habib juga Memberikan israt Bahwa SBY Akan menjabat Selama dua periode Yakni Dengan israt Minta dua buku SBY lengkap Dengan tanah tangan Saat Habib diundang Ke CKS Usai ditetapkan Menjadi presiden Sambungnya Demikian Di antara Keanehan dari Habib Jabar Al-Fab Ini Itu sekilas Tentang Kehawarikulandatan Habib Jabar Al-Fab Semoga bermanfaat Dan Menambah pengetahuan Buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi